Dalam edisi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk naik ke puncak gunung untuk melihat persoalan pemilu 2024 nanti dari sudut pandang Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, koalisi besarnya sekarang itu sama dengan pemerintahan 2024-2029. Itu konkretnya. Dan ini bukan hanya soal PDIP, partai di mana dia bernaung sebagai kader, tetapi soal siapa sekumpulan parpol yang akan bekerjasama menjalankan roda pemerintahan 2024-2029 baik di sisi eksekutif maupun di sisi legislatif, DPR. Bicara soal pemerintahan yang memang lahir dari suatu pemilu, entah Pilpres, entah Pileg atau legislatif, ini bukan hanya soal siapa jadi presidennya. Tentu saja hal ini penting, tetapi sama pentingnya adalah bagi Jokowi, apakah pemerintahan oleh sang presiden terpilih di 2024 nanti bisa menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan DPR? Nah, cara pandang ini didasarkan pada pengalaman pahitnya di periode pertama pemerintahannya, 2014-2019. Di periode 2014-2019, PDIP itu adalah parpol pemenang pemilu, tetapi tidak sanggup menguasai parlemen. Hal ini sudah saya bahas pada edisi AI sebelumnya. PDIP sebagai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di parlemen tidak mampu mengendalikan DPR RI periode 2014-2019. Ini fakta. Yang jadi ketua DPR RI-nya bukan kader PDIP, tetapi kader Golkar. Ya, bergantian antara Setia Novanto, Adekomarudin, dan Bambang Susatyo tadi sudah saya sebutkan. Padahal, kita masih ingat, Setia Novanto itu diterpa kasus-kasus dari soal etik di Amerika Serikat sampai soal pidana korupsi. Dia diganti sementara oleh Adekomarudin, lalu kembali jadi ketua DPR RI, sebelum akhirnya dilengsarkan oleh KPK untuk selamanya karena dia harus dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Toh pengganti definitif ketua DPR RI tetap orang Golkar. Bambang Susatyo PDIP hanya kebagian posisi wakil ketua DPR RI, Utut Adianto. Jatah kursi wakil ketua DPR RI sisanya dibagi-bagi di antara parpol lainnya, Padlizon Gerindra, Agus Hermanto Demokrat, Taufik Kurniawan Pan, dan Fahri Hamzah PKS. Di level MPR RI, ketuanya juga bukan kader PDIP, sang pemenang pemilu, tetapi PAN, yaitu Zulkifli Hasan, sekarang mendak. Bersama-sama dengan unsur DPD RI, Osman Sabtaodang, Mahyudin, lalu Demokrat, EE Mangindaan, PKS, Hidayat Nurwahid. Komposisi di parlemen ini bukan yang diharapkan PDIP sebagai pemenang pemilu. Nah terlihat di sini adalah kemampuan Golkar menggalang koalisi politik nasional. meyakinkan para pemilik kursi signifikan lainnya, Gerindra, PD, PAN, PKS, untuk melakukan power sharing menurut cetak biru Golkar, bukan cetak biru PDIP. sekarang kita sudah paham, kalau toh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto menang jadi presiden, namun mereka tidak memiliki koalisi politik yang kuat di parlemen, itu artinya pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang impoten. ini adalah prinsip dasar trias politika oleh negara demokrasi di dunia, dewasa ini di manapun. kekuasaan itu memang harus dibagi-bagi, didistribusikan. kita tidak hidup di dalam zaman kerajaan, di mana kekuasaan mutlak itu berada di tangan sang raja. power sharing ini bahasa ilmiahnya adalah distribusi kekuasaan. mereka yang studi politik pasti paham istilah ini. kekuasaan politik itu memang harus dibagi-bagi, didistribusikan, Anda tidak bisa berkuasa sendirian dalam demokrasi. ini prinsip keseimbangan demokrasi dan stabilitas politik. dengan mengendalikan parlemen, maka Golkar dan koalisi politiknya di DPR kemudian bisa menekan eksekutif. silakan Anda riset sendiri ada berapa ribu kali RDP antar kementerian lembaga pemerintah dan komisi-komisi di DPR dalam satu siklus pemerintahan yang lima tahunan itu. ada berapa rencana legislasi entah amandemen undang-undang, entah undang-undang baru yang jadi target di DPR untuk mendukung jalannya pemerintahan. saya cek untuk tanggal 1 Februari 2023 saja ada 3 RDP dan 2 rapat soal legislasi. itu satu hari saja. jadi jelas pemerintah tanpa dukungan slash kerjasama dengan DPR tidak bisa berjalan. itu sebabnya Presiden Jokowi di 2 tahun pertama periode pemerintahannya 2014-2019 terpaksa atau harus mengakomodir kekuatan-kekuatan politik yang berada di parlemen yang pada saat itu menjadi oposisi. Presiden Jokowi yang awalnya idealis dan murni ingin kabinet kerja yang dipenuhi orang-orang profesional akhirnya sadar dan menyerah setelah begitu banyaknya kebijakan pemerintahannya digantung oleh para politisi di DPR ini. Hal ini bisa terjadi karena pada saat itu sekali lagi PDIP tidak punya kemampuan menggalang kerjasama politik secara nasional. Maka satu persatu orang politik yang tadinya bukan koalisi Jokowi-JK di tahap pra-pemilu masuk ke kabinet kerja 2014-2019 mendukung Presiden Jokowi di tahap pasca pemilu. Erlangga Hartarto itu masuk sebagai Menteri Perindustrian di bulan Juli 2016. Agus Kartasasmita jadi Menteri Sosial di bulan Agustus 2018. Tidak hanya itu P3 dan PAN yang bersama Golkar berada di barisan Koalisi Merah Putih mendukung dan mencalonkan Prabowo-Hatta juga masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Jadi Golkar bergeser dari pemegang saham Prabowo di tahap pra-pemilu menjadi pemegang saham Jokowi di tahap pasca pemilu. Tidak ada politik yang tidak transaksional. apa yang saya maksud dengan Presiden Jokowi sebagai The Godfather di sini bukan dalam arti kriminal seperti dalam filmnya Francis Ford Coppola dan Mario Puzo tetapi dalam arti politik yaitu orang yang memiliki pengaruh dalam suatu movement atau organization baik formal maupun informal sedangkan para ketum parpol sebagai The Kingmakers adalah mereka yang memiliki amanat presidential threshold sesuai dengan mekanisme internal dalam parpol masing-masing seturut ADART mereka misalnya ADART di PDIP itu kata akhir siapa jadi Presiden ada di ketum Megawati Soekarno Putri yang memang diamanatkan oleh forum tertinggi mereka kalau di Demokrat itu penentunya adalah majelis tinggi ketuanya adalah SBI di Golkar mekanismenya adalah Rapimnas yang berada di bawah DPP di bawah pengaruh ketum mereka Airlangga Hartarto di Nasdem kata akhirnya ada pada ketum Surya Paloh silahkan ada cek AD ART mereka masing-masing nah mereka inilah para Kingmakers yang oleh UU diberikan amanat untuk menentukan siapa calon presiden dari parpol masing-masing ketum Gerindra Prabowo Subianto harus dikecualikan dari daftar Kingmakers ini oleh karena dia adalah calon presiden capres Prabowo Subianto tidak bisa menjadi Kingmakers bagi dirinya sendiri sebab syarat presidencial threshold Gerindra tidak mencukupi mereka hanya punya 13,57% kursi di DPR maka pencapresan Prabowo Subianto tergantung dari parpol-parpol lainnya The Godfather Joko Widodo saat ini memiliki approval rate mendekati 80% selain itu Jokowi juga memiliki koalisi super gembrot dengan kekuatan jumlah kursi di parlement sebesar 82% itu sebabnya sekarang Presiden Jokowi memiliki koalisi super gembrot yang merepresentasikan 82% kursi di DPR dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya saham Jokowi memang blue chip karena siklusnya panjang 10 tahun dari 2014 sampai 2024 nanti dan saham ini bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik untuk melakukan investasi politik hari ini satu-satunya sosok elit politik yang sudah berhasil menggalang koalisi politik secara nasional dan masih akan efektif sampai Oktober 2024 adalah Presiden Jokowi Dodo tidak ada sosok lain mari kita lihat faktanya di level DPR total kekuatan koalisi di bawah kendali Presiden Jokowi mencapai 82% suara rinciannya PDIP punya 128 kursi Golkar 85 Gerindra 78 Nasdem 59 PKB 58 P3 19 dan PAN 44 kursi di level MPRRI yang terdiri dari 575 anggota DPRRI plus 136 anggota DPDRI jadi totalnya 711 suara atau kursi berapa besar pengaruh politik Presiden Jokowi ya tinggal dihitung dengan mudah yaitu 66% suara ini artinya hanya kurang 3 suara dari rumus kurum kehadiran 2 per 3 untuk suatu pengambilan keputusan penting di NPR dan 3 suara yang diperlukan itu ada diantara para anggota DPDRI yang kebanyakan adalah afiliasi orang-orang parpol dengan kata lain Presiden Jokowi hari ini mengendalikan penuh kekuatan-kekuatan politik di parlemen mari kita lihat bukti-buktinya Presiden Jokowi mengirimkan draft RUU Cipta Kerja ke DPR pada 7 Februari 2020 RUU ini mulai dibahas di DPR pada 2 April 2020 dalam rapat paripurna ke-13 dan pada 14 April 2020 badan legislasi badan legislasi balet DPR itu sudah menerima tugas pembahasan RUU ini dan membentuk panitia kerja panja pada 27 April 2020 panja RUU Cipta Kerja ini mulai bekerja dengan mengundang sejumlah ahli pakar akademisi terkait serta stakeholders termasuk asosiasi-asosiasi profesi pengusaha dan serikat buruh antara 20 Mei sampai 3 Oktober 2020 panja melakukan pembahasan DIM dan pada 5 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna menjadi UU undang-undang Anda lihat dari 7 Februari 2020 sampai 5 Oktober ini hanya makan waktu 8 bulan saja RUU IKN Ibu Kota Nusantara bahkan lebih gebut lagi Supres Surat Presiden draft RUU itu dikirim ke DPR pada 29 September 2021 dan pada 15 Februari 2022 sudah resmi ditanda tangannya oleh Presiden Jokowi sebagai undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara hanya 5 bulan saja Dalam cuplikan-cuplikan barusan sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi sebagai The Godfather dan para ketumpar Pol sebagai The Kingmakers memandang fenomena pemilu ini Anda dan saya tahu bahwa hanya pemilu yang diakui sebagai sarana konstitusional untuk membentuk suatu pemerintahan bukan melalui kudeta yang publik umumnya luput memperhatikan adalah koalisi atau kerjasama politik itu terjadi di tahap pra-pemilu dan pasca-pemilu kalau kita gunakan jadwal pemilu 2024 maka tahap pra-pemilu berakhir pada saat pendaftaran dan penetapan paslon baik oleh satu parpol maupun gabungan dari parpol-parpol yang berkoalisi pada 25 November 2023 dengan paslon sudah resmi ditetapkan oleh KPU maka berakhirlah dinamika koalisi di tahap pra-pemilu tidak bicara lagi partai mana mencalonkan siapa selesai selanjutnya mereka tinggal fokus pada tahap pemilu berkampanye dan mengawal pencoblosan suara di TPS-TPS tetapi setelah hasil-hasil di tahap pemilu definitif khususnya jatah kursi di DPR RI sudah definitif juga dan tentu saja presiden dan wakil presiden terpilih sudah definitif maka dimulailah dinamika koalisi di tahap pasca pemilu yang berlangsung 5 tahun lamanya sampai pemerintahan sang presiden menang pemilu berakhir jadi tahap pasca pemilu ini jauh lebih lama daripada tahap pra pemilu dan koalisi di tahap pasca pemilu inilah yang di awal video saya tadi yang dimaksud sebagai bagi Jokowi koalisi besarnya adalah komposisi pemerintahan 2024 sampai 2029 yang merupakan fungsi dari keseimbangan distribusi kekuasaan baik di domain eksekutif pemerintahan maupun di domain legislatif parlemen mengapa keseimbangan distribusi kekuasaan ini sangat penting dalam pemerintahan artinya kerjasama eksekutif dan legislatif ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045 meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja tetapi strategi meraihnya sudah ada sudah dirumuskan tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif yang memecah belah bahkan yang membuat kita melangkah mundur bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045 68% adalah penduduk usia produktif disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral hasil perkebunan hasil kelautan serta sumber energi baru dan terbarukan sudah sangat terang benderang bahwa antara isu bonus demografi dan isu hilirisasi sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia untuk meloncat menjadi negara maju memiliki korelasi sebab akibat gagal mengelola demographic dividend itu artinya adalah demographic disaster yang akan menjadikan Indonesia berada dalam apa yang disebut sebagai middle income trap soal ini sudah saya bahas pada video AI yang lalu juga soal siapa yang sanggup melanjutkan pembangunan nasional yang telah dirintis Presiden Jokowi sejak 2014 menjadi isu sentral sebagai the godfather kemenangan bagi Jokowi yaitu pemerintahan 2024 2029 ada dibalik dua sosok calon Presiden saat ini yang elektabilitasnya saling bersaing Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan kita sudah tahu parpol parpol parlemen yaitu pemilik amanat PT presidential threshold yang ada dibalik dua paslon ini di satu sisi ada kubu PDIP P3 lalu di sisi lain ada Gerindra PKB Golkar dan Pan adalah gabungan parpol kekuatan politik yang berada di bawah pengaruh The Godfather Joko Widodo kemenangan salah satu Capres ini bagi The Godfather adalah kemenangan Indonesia untuk menjawab tantangan berat dalam momentum menentukan strategi pembangunan kita sampai pertengahan 2030-an yang sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi berkali-kali apakah bonus demografi akan justru menjadi bencana demografi karena gagal mengelola comparative advantage kita SDA dan SDM dalam strategi hilirisasi yang sudah dirancang dan dipersiapkan Jokowi sejak 2014 ini menjadi pertanyaan besar dan menjadi keprihatinan atau concern mengapa Presiden Jokowi gamblang mengatakan saya akan cawe-cawe nah kegagalan ini berarti kita juga masuk dalam middle income trap persis seperti pengalaman negara-negara di Amerika Latin sampai disini dulu edisi AI kali ini kita jumpa lagi di edisi berikutnya untuk indonesia yang terima Terima kasih telah menonton